Intro Alhamdulillah bulan kuasa ini berjalan dengan lancar Walaupun ada kekurangan, gak ada almarhum di bulan kuasa tahun ini Tapi Alhamdulillah anak-anak selalu membantikan kesepian aku Iya kalau sama almarhum itu dia paling yang sering bawel Misalnya kalau apapun persiapan pasti dia yang beli-beli di luar Menurut buka puasa, entah di depan rumah pasti ada terekan dia yang Oh ini kan udah beli makanan, yuk siapin, entah dia yang nata-nata makanan Nah sekarang malah kalau buka puasa malah gak terlalu peduli banget Ya udah lah yang penting ada kue, ada es dua, udah aku makan Banyak sih kira-kira momen yang kayak kalau misalnya aku sahur Udah gak ada yang bawuin, paling yang bawuin mbak di rumah Terus kayak membuka, udah gak ada yang bawel Harus siapin buku rata aja gitu Terus apa ya, kayak sholat, apapun, kayak ngaji Pastilah pilihan, banyak pilihan, banyak pilihan, banyak pilihan Kenangannya itu kalau misalnya milih-milih menu buka puasa pastinya Bukan mau buka puasa pakai apa, mau sawun pakai apa Itu yang paling-paling yang kerasa banget pas bikin bukuasa Udah buka puasa? Aduh dia itu yang penting, ada kayak air kelapa, air sebuah Dia lebih ke menu kayak minuman gitu, yang lain-lain dia apapun dia makan Apa yang harus siapin Kalau anak-anak gak tahu sih, paling yang dikanggungin itu adalah malah sosok makam ke bulan Ya itu yang pasti nanyain, mama kapan kita peti doreng, lihat papa gitu Kalau memang kita gak bisa video call, video call, sama kurang Nanti dia panggil papa, papa gitu Dia biasa, dia apa-apa-apa, tadi cerita, tapi ceritanya sama makam Kemudian di video call, dia bercerita, adik partutannya yang pakai handphone-nya Jadi apapun yang kegiatan dia, tadi puja sekolah, puja ini, dia cerita Jadi kayak ngobrol, kayak ngobrol, bener-bener kayak yang ada, tapi dengan sosok makam doang Siapa tuh yang lu biasanya? Aku juga, anakku yang pertama Pasti aku nangis, pasti mewek, karena apa ya? Beda ya, kehilangan bercerai sama kehilangan meninggal Jadi sampai sekarang pun masih kerasa sampah sih Kalau anak-anak sampai sekarang masih Kalau misalnya dia sedih, pasti yang dia ngomongin, pasti mama, kapan kita peti dore, lihat papa Kalau misalnya ngomongin tentang apapun, anak-anak misalnya nih contohnya Mama, kalau kiamat itu apa ya? Kalau kiamat itu dunia udah berakhir Kalau anak-anak, oh iya, berarti puja udah ketemu papa dong nanti Jadi dia tuh tau, papanya udah di surga, dia bakalan ketemu nanti pas kita udah gak ada lagi Dia ngerti semuanya Jadi anak-anak ini udah paham kehilangan itu apa, meninggal itu apa Nah, pas lebaran malah aku bingung kemana Biasanya tiap tahun aku ke kampung almarhum, bukan di NAC tahun ini Kayak yang, apa, gimana ya Jadi yang penting juga kakak dulu Soalnya bulan depan juga, tanggung kegugas aku mau umroh Jadi kayaknya lebaran tahun ini aku bisa ngertakan Iya, apa, kemarin udah dalam 5 bulan ini, almarhum udah ada Aku udah tiga kali bolak-balik ke sana, Alhamdulillah bisa bolak-balik dengan keadaan sekarang setiap pesawat mahal-mahal banget kan Jadi nanti mungkin, insya Allah, pada detik lagi pas tidur ada HPN-nya di sana Bukannya yang kulan, apa, lebaran tahun ini yang dibuat di Kering Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya